Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya Alhamdulillah Semoga kita dalam keadaan Sehat walafiat Amin Amin Marilah kita awali Pembelajaran pendidikan agama Islam Pada pertemuan kali ini Dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warusula Robbizidni ilman Waruzukni fahman Amin Anak-anak yang soli dan solihah Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai berinfak dan bersedekah Setelah mengikuti pembelajaran kali ini Ibu harap kalian mampu yang pertama memahami hikmah infak dan bersedekah sebagai implementasi dari rukun islam Yang kedua menunjukkan hikmah infak dan bersedekah sebagai implementasi dari rukun islam Yang ketiga menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun islam Yang keempat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun islam Berinfak dan bersedekah merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah SWT Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang Apakah diantara kalian ada yang tahu arti dari berinfak dan bersedekah? Jika tidak ada, untuk lebih paham lagi, marilah kita simak pelajaran kali ini Kata infak diambil dari kata nafaka yang berarti keluar Sementara dalam kamus bahasa Arab Al-Ambhar, kata infak berarti prihal menafkahkan atau membelanjakan Jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benar sesuai dengan kemampuannya Allah SWT tidak membebani seseorang untuk berinfak Melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Yakinlah bahwa Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda Selanjutnya makna dari bersedekah Sedekah berasal dari akar kata sadako Berarti sesuatu yang benar atau jujur Definisi sedekah adalah sesuatu pemberian yang dilakukan seseorang muslim kepada orang lain secara spontan Dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang Sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah SWT Anak-anak yang soleh dan soleha Bersedekah itu tidak hanya berupa harta benda Tetapi bisa juga berupa jasa dan tindakan Misalnya tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun Ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang Kamu juga bisa bersedekah dengan tenaga Misalnya bantu-bantu di sana Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah Dan harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah SWT Bagi orang yang diberi bantuan Tindaknya bantuan itu digunakan untuk keperluan yang baik Dan tidak menganggar syariat Islam Selanjutnya Ada pun hikmah berinfak dan bersedekah Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan oleh Allah SWT Dalam usahanya mencari rezeki Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan hikmat Allah SWT Yang ketiga, Allah SWT akan menambahkan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah Yang keempat, Allah SWT akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah Serta tidak menyanyikan atau membiarkannya Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah Yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah Tenang dan tentram Jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya Selanjutnya, orang yang berinfak dan bersedekah Mendapat pahala dari Allah SWT Bahkan, Nabi Muhammad SAW bersadar Sebagai berikut Yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat bagi manusia Dan anak saleh yang mendoakannya Hadis Diwayat Muslim Anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah Dengan niat akan ditiru orang lain Tindakan itu tidak baik Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah Berarti, nanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhir Bahkan, sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan Pahalannya tidak terputus sampai kapanpun loh Maka dari itu, kita jangan malas bersedekah ya anak-anak Semoga penjelasan ibu kali ini mudah dipahami ya Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca handalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!